Pemirsa Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Liga Sepak Bola Hisbul Waton 2019 Zona Jawa Tengah resmi dibuka. Pembukaan ini dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Universitas Muhammadiyah Purwokerto Jebu Suroso dan Sekretaris Panitia Pusat Liga Hisbul Waton Nasional Bob Ferdian. Universitas Muhammadiyah Purwokerto menjadi tuan rumah Liga Sepak Bola Hisbul Waton 2019 Zona Jawa Tengah. Acara yang digelar di Universitas Muhammadiyah Purwokerto mulai 30 November hingga 2 Desember 2019 mendatang dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Marsang Surya. Liga HW 2019 Zona Jawa Tengah diikuti oleh 8 persatuan sepak bola Hisbul Waton diantaranya UMP, Wonodri, Sawo Jajar, Merden, Demak, Pekalongan, Weleri, dan Banyumas. Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Anjar Nugroho melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Jebu Suroso mereswan baik dengan hadirnya Liga HW di UMP. Menurutnya dengan adanya Liga HW, muncul semangat sportifitas dan semangat baru dakwah melalui sepak bola. Merasa Liga HW sangat bagus ya. Di sini nafas sportifitas kemudian semangat dan yang terpenting dari ini semua adalah dakwah yang berbeda dan kekinian. Ini perlu kita support karena bangsa ini memang saat ini perlu orang-orang yang memiliki skill yang bagus di bidang olahraga khususnya sepak bola. Saya keoptimis gitu kan. Atas nama UMP kita sangat optimis. Kedepan warna persepak bolaan Indonesia itu akan diwarnai sebagian besar oleh kalangan kita. Orang-orang yang tidak memandang klinik tentang sepak bola tetapi justru mengembangkan skill, sportifitas, dan sebagainya. Dan kita UMP akan support itu. Tidak harus diminta. Mereka-mereka yang berprestasi dari kalangan SM, ASM, Kaseol Lanjutan Tingkat Atas itu, akan kita kasih beasiswa. Sementara itu, Sekretaris Panitia Pusat Liga HW Nasional Bob Ferdian mengatakan, Liga HW adalah panggilan sejarah bagi Muhammadiyah untuk membangkitkan kembali spirit bahwasannya Muhammadiyah adalah pemerakar sesepak bola di Indonesia. Panggilan sejarah bagi Muhammadiyah untuk membangkitkan lagi spirit lama. Bahwasannya Muhammadiyah itu kan memang pemerkasa sepak bola di Indonesia. PSSI itu juga didirikan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah. Suhatin, Abdul Hamid, itu kan tokoh-tokoh Muhammadiyah. Sehingga hari ini Muhammadiyah merespon fenomena situasi persepak bola di Indonesia bahkan dunia itu. Lalu pembangkitkan PSHW kembali. Wildan Aji Saputra, Tegaroli memberitakan dari Purwokerto, Jawa Tengah.